Sampai jumpa di video selanjutnya. Jelang Pilkades serentak, Polres Wonosobo menggelar apel pergeseran pasukan di alun-alun Wonosobo melibatkan ratusan personil baik dari intern Polres Wonosobo sendiri serta dibantu pula oleh tim-tim Polres dari tiga kaupaten lain yang berdekatan dengan Wonosobo termasuk diantaranya yakni BRIMOB dari Kaupaten Purworeja. Pasukan pengamanan disiapkan sejak sebelum hingga berakhirnya hari H pencoblosan dan perhitungan suara yang akan disebarkan di 30 desa di 14 kecamatan di Wonosobo guna mengantisipasi kejadian yang patut dihindari dalam Pilkades serentak kali ini. Meski demikian, hingga pemantauan dilakukan, kondisi Pilkades serentak tersebut masih kondusif serta tidak adanya status desa rawan Pilkades. Sehingga dalam apel tersebut pasukan pengamanan dihimbau untuk dapat menjaga netralitas pemilihan dengan bersikap humanis dalam menyelesaikan persoalan. Tanpa perlu menggunakan senjata apapun, seluruh warga diharapkan mampu bekerja sama untuk menciptakan suasana Pilkades yang aman, kondusif serta sesuai asas pemilihan yakni Luberjordil. Berita 2. Marak Penipuan Retas Akun Pejabat Kasus penipuan berkedok memberikan bantuan dengan syarat melakukan transfer sejumlah uang dengan mengatasnamakan nama-nama para pejabat di Kabupaten Wonosobo, tengah marak terjadi. Dengan modus meretas data kontak pada sosial media milik pejabat, penipu tersebut mengirimkan pesan dengan nomor baru seolah para pejabat berganti nomor, menyapa, kemudian menawarkan bantuan sumbangan atau donasi dengan meminta nomor rekening calon korban. Setelah mendapatkan nomor rekening tersebut, penipu melancarkan aksinya dengan membuat struk transfer palsu, kemudian meminta calon korban untuk mentransferkan sumbangan tersebut ke nomor rekening lain yang telah diatur seolah penerima bantuan sumbangan. Diungkapkan, hal tersebut tentu sangat meresahkan karena dapat menimbulkan kerugian bagi para korban serta merusak nama baik para pejabat. Diharapkan, pihak berwenang dapat segera menangani kasus penipuan ini hingga tuntas sehingga tidak akan ada lagi pihak yang dirugikan. Beralih ke berita tiga, ditinggal tidur, api tungku membakar sebuah rumah. Nasib tragis dialami Painem Daromi, warga Dusun Ngepoh RT24 RW26 Desa Manggis, Kecamatan Leksono, Wonosobo, sebab sebagian rumahnya terbakar pada tengah malam lalu pukul 1.45 dini hari. Diketahui, awalnya korban memasak menggunakan tungku, kemudian beranjak tidur ketika api tungku belum benar-benar padam. Diduga, api tersebut merembet ke bagian rumah sehingga membakar bagian dapur. Dengan cepat, api membesar karena material rumah tersebut terbuat dari kayu. Kepulan asap yang membumbung tinggi membuat warga yang melihat langsung berdatangan ke lokasi kejadian, membangunkan korban yang masih tertidur, kemudian segera membantu memadamkan kobaran api, sehingga api tak segera merembet ke rumah lain, serta tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Akibat kejadian tersebut, ditafsir korban mengalami kerugian material hingga 50 juta rupiah. Meski sudah musim hujan, kebakaran masih sering terjadi di Kabupaten Wonosobo. Oleh karenanya, BPBD menghimbau seluruh masyarakat Wonosobo untuk dapat selalu waspada. Terima kasih telah menonton!